Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel channel ini akan membahas tentang 3d animasi motion grafik dan hal-hal yang berkaitan dengan CGI selainnya nah pada kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya membuat gambar di Android ya jadi kali ini saya akan menggunakan tablet ini Samsung Galaxy tab eh ya yang ini udah jadul sih jadi saya beli kira-kira empat tahun yang lalu tahun 2016-an gitu Nah jadi sampai saat ini ini masih bisa digunakan untuk berbagai hal yang produktif ya contohnya ya membuat gambar kemudian mengedit foto dan hal-hal lain gitu Nah jadi eh bisa teman-teman dilihat di layar nanti aplikasi yang akan kita gunakan yaitu adalah Autodesk Sketchbook Pro jadi itu bisa diunduh langsung secara gratis di Playstore tentunya ini juga tersedia untuk iPad kayaknya nah kemudian setelah itu kita akan lakukan post-production di eh Snapseed dan Ponto untuk menambahkan teks nanti kita akan lanjut Oke jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya ya ini notebook Pro enaknya kalau pakai tablet Galaxy tab-e yang ada SPN nya ini dia sudah include sama stylusnya jadi enggak perlu beli terpisah lagi tapi ini tidak harus pakai tablet ya jadi pakai HP Android juga bisa pastikan saja kalian punya stylusnya gitu karena akan lebih mudah menggambar menggunakan alat ini Oke kita sudah masuk aplikasinya jadi bisa dapat melihat disini cuman terbagi menjadi tiga tools utama jadi yang pertama yang sebelah kiri ini adalah tools yang kita gunakan untuk menggambar brush tentunya jadi ada pensil ada pen ada brush dan ini bisa di customize ya ada penghapus juga kan Hai kemudian ya di sini customnya disini di kita bisa klik paling atas ini kemudian di sini ada berbagai macam brush yang bisa teman-teman pilih eh dia ada brush yang selain brush standar juga ada nih ya oke nah kemudian yang atas ini adalah berbagai macam tools yang bisa guna kita gunakan untuk membantu kita menggambar jadi misalnya kayak pengaris atau membuat bentuk lingkaran atau apa itu tempatnya di atas ini jadi kalau saya klik nah ini beberapa tools yang bisa kita gunakan jadi disini ada timelapse juga sih jadi kalau misalnya kalian mau eh merekam proses gambar kalian juga bisa disini jadi diklik timelapse nya ya cuman kalau pakai timelapse tools yang ada di layar ini tidak akan kelihatan dia hanya akan merekam setiap goresan yang kita lakukan di setiap goresan direkam sama dia seperti itu tidak seperti video capture yang yang teman-teman lihat di layar sekarang itu beda kemudian macam-macam siada file ya mirip dengan Photoshop lah kita juga bisa menambahkan teks ini kalau mau kemudian di sini juga ada Oh ya ini ini apa ya setelahnya pak kalau dia bilang pu ck gitu jadi seperti shortcutnya buat tools yang sebelah kiri itu kita bisa memilih berasnya disini langsung bisa itu jadi ada beberapa pilihan kemudian di atas juga ada undo dan reduce biasa lah standar kemudian di sebelah kanan yang disini itu adalah layer ya Jadi kalau teman-teman mau melambahkan layer itu ada disitu atau apa namanya bikin color atau sketch mau dibedain layarnya disitu dan juga dia sama kayak Photoshop ada blending blending moon nya jadi kalau mau multiply atau screen atau edit overlay bisa sama dengan Photoshop Hai ini kita akan langsung aja membuat sebuah gambar jadi saya akan klik eh yang ini dulu di pojokan ini saya klik itu kemudian saya akan pilih gallery nah ini berapa galeri yang sudah pernah saya buat sebelumnya jadi saya akan buat baru saya klik plus dan saya akan pilih new sketch dan saya pilih yang ukurannya sama square ya 1080 x 1080 atau kalau mau custom bisa disini mungkin 1000 x 1000 kali ya Hai ya Jadi kalau mau di install atau di upload ke Instagram biasanya itu ukurannya ujur sangkar ini bisa di zoom in dan zoom out menggunakan pins ya Jadi kalau kita klik drag gitu tangannya jadi dia akan mengecil ya kalau kita klik dan drag ini dua tangannya dia akan membesar begitu pun juga merotit layar kita bisa gunakan dua jari ini saya giniin dia akan muter kayak gitu kemudian kita giniin dia akan tersebut sini ya seperti ini sudah gunakan gesture pinch kemudian enaknya disini kita bisa Nyalain yang namanya simetri jadi saya Nyalain simetri nya Hai dan untuk background color nya ini saya ganti background color ada disini ya di layer paling bawah itu enggak bisa didelete itu kayak layer default yang udah ke-lock gitu nah ini saya biasanya kasih warna abu ya kemudian saya akan membuat sketch dulu di eh player yang nomor 2 ini saya gunakan pensil biasa untuk membuat sketsa dan saya akan hide dengan mengklik yang disini itu akan saya klik untuk menghide toolsnya biasanya biar nggak rame bisa fokus ke eh kanvasnya saja Nah tuh bisa teman melihat disana tadi ketika saya Hai membuat goresan dia langsung simetris kanan kiri jadi kita tinggal buat yang sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja bisa saya akan membuat muka saya ini proses ini akan saya percepat aja ya biar enggak lama juga tutorialnya oke ya oke nah jadi saya akan munculin lagi user interface nya kemudian saya akan buat sebuah layer baru ya di sini bisa dilihat disitu di layar layarnya nambah kemudian layer sketch itu saya akan select saya klik sekali ya nah disini saya akan turunin opacity nya menjadi mungkin 23% atau kurang nah kemudian pada layer yang baru saya akan buat outline nya saya akan tracing lagi eh sketch hanya yang tadi dengan outline yang lebih rapi tentunya jadi saya gunakan tools eh ini brushnya mungkin Oh ya caranya untuk ngecilin untuk gedein brush klik aja disini kemudian geser kanan dan kiri bisa geser kanan dan kiri-kiri buat ngecilin kekanan buat gedein tapi entah enggak tahu nih Apakah ada cara buat masukin angka dengan spesifik ya tapi kalau ini saya mau nyari tiga ini susah banget kadang-kadang dia nah tuh jadi 02,9 jadinya atau mungkin saya enggak tahu caranya ya Jadi teman-teman yang tahu mungkin caranya coba tolong komen di bawah siapa tahu ada sesuatu yang saya miss ah saya akan sekarang Hai lagi pastikan yang aktif layar yang baru ya cahaya lagi toolsnya kemudian saya akan tracing ini lebih enak kalau kita Zoom ini enaknya kalau pakai stylus kayak gini researchnya juga terasa walaupun tidak sesensitif wacom atau kuyon sebetulnya lumayan tapi ukuran tablet yang tidak terlalu mahal tidak semahal iPad Pro cukup kiri-kiri senangnya Hai jaman dulu saya dapat yang 10 inch ini dengan harga empat setengah kalau masalah jadi mungkin sekarang mungkin bekasnya ya udah pasti pasti turun harganya yang versi baru itu sepertinya tidak ngeluarin lagi yang 10 inch seperti ini cuman yang 8 inch kalau nggak salah Hai ada yang versi 2020 nya ada nih cuman dia hanya ngeluarin 8 inch terus siapa cepat aja ya biar enggak terlalu lama juga ininya karena prosesnya gini-gini aja sih nah eh tracing kemudian ya ngegambar ngikutin sketsa yang ada oke sampai cepat oke baik jadi saya sudah selesai tracing ya ini mungkin satu itu kurang nih nih teman tingnya ah oke nah jadi sekarang saya akan mulai coloring Nah jadi saya munculin lagi eh layer nya saya teman-teman lihat sana eh saya akan matikan sekarang saya colok matanya di layer yang sketch saya jadi yang muncul hanya outline yang sudah di tracing itu yang sudah rapih nah sekarang saya akan warnain saya akan melihatnya di layer yang di atasnya layer sketch saya saya klik dulu lah layer sketch saya kemudian saya klik plus nah jadi dia layer warna itu ada di bawahnya layer layer outline oke nah jadi layer outline ini saya gunakan brush yang enggak gede mungkin sekitar 10 dan warnanya saya pakai warna warna krem aja dulu ya nah lalu saya akan warnain semuanya ini saya blok ya jadi semua gambar ini kan saya blok dengan warna yang sama nah ini karena simetris ya jadi lebih gampang sih jadi kita blok aja sebelah kiri yang kanan akan itu jadi jangan sampai ada yang bolong nah ini kenapa saya pakai warna abu sebagai background karena akan lebih mudah daripada kita menggunakan warna putih jadi kalau warna putih itu kadang-kadang ada yang tidak kena warna itu malah kita kita kiranya udah ada warnanya nah nanti ketika kita komposit ya kita masukkan layer baru itu malah jadi bolong pastikan ya pastikan ini ini di feel semua saya blok seperti ini nah ini pinggirannya nih biar rapi oke saya percepat aja ya karena akan intinya seperti itu nah kenapa saya oh iya sebelum saya percepat ya saya jelaskan lagi sedikit nah karena kenapa saya lakukan seperti ini jadi ini akan jadi kayak base nya kita ngewarnain karakter ini nah jadi nanti ketika kita mau warnain rambutnya gitu biar nak keluar-keluar ini kita bisa lock jadi warna yang kita fill ini layer ini kita bisa kunci ya jadi ketika kita nanti agak ngawur gitu juga eh keluar-keluar warnanya dia nggak akan ini keluar dari apa yang kita warnain sekarang jadi ini kita akan serapi mungkin yang ini sekarang ini sehingga nanti ketika kita buat warna yang sebenarnya dia akan rapi nah ini kita bisa blok pastikan pinggirannya rapi lagi dikit aja nih jadi nggak saya akan eh percepat deh karena prosesnya juga lagi dikit aja ini aja pastikan aja semuanya kena hai 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 diambut long Hai dan untuk memastikannya lagi saya bisa nyalain lagi playernya jam matiin dulu eh eh outline nya kemudian saya pastikan semuanya yang ini sudah terpilih dengan rapi ini ceritanya oke jadi seperti siluet tadinya ya oke nyalain lagi ini nah kemudian sekarang saya akan meng mengkunci layer eh warna ini jadi saya klik eh ini nya kemudian iya di sini tempatnya di sebelah kiri bawahnya yang kecil ini 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 ada ya kalau kita aktifin di sini sebelah kiri bawah dari layer itu ada kayak gembok nah itu tinggal di klik aja itu nah jadi transparansi is lock jadi sekarang transparansi ini sudah terkunci nah misalnya saya sekarang mau masukin warna hitam buat rambutnya saya pilih warna hitam tapi hitamnya yang abu gelap gitu misalnya sini kalau saya misalnya saya geser oh tuh lihat jadi kalau saya gores di luar garis dia nggak akan lewat karena dia sudah terkunci oleh eh blok warna yang kita lakukan tadi jadi akan memudahkan kita buat coloring nah ini kita warna hitam bora kulitnya berencuk rem nanti kita seduja seduja ok jadi proses yang ini saya akan fast forward aja biar nggak terlalu lama juga jadi intinya saat itu di di lock dulu layer nya kemudian kita mulai jadi proses kewarnaannya kecewa sepuluh enggak Oke jadi kalornya kira-kira udah ya sekarang saya akan menambahkan efek cedo ini akan saya buat atau saya akan meng-copy ini ya layer color ini ini akan saya matikan dulu kliennya kemudian saya klik layer color nya ini kemudian saya duplicate ya jadi ada dua lalu saya gunakan fill ya ini tujuannya untuk meng-copy siluet ini juga sih jadi saya gedein nih kemudian saya akan pilih warnanya warna putih yang benar-benar putih jadi pure white and then saya akan sapukan ke semua layer yang sudah di-lock ini nah diputih semua nih oke kemudian kita akan berubah ya blending modenya dari normal menjadi multiply jadi dengan mengubahnya ke multiply eh yang putih tadi tadi kita pilih itu akan menjadi transparan hilang nah kemudian sekarang saya akan kecilin dulu brushnya dan saya kasih warna abu ya sekarang saya akan munculin lagi art lainnya nah disini saya akan bisa menambahkan bayangan sekarang saya minimas dulu toolsnya jadi ketika saya sapukan disini nah dengan menambahkan cedo ini sebaiknya jangan nyalain simetri nya ya karena jadi kalau dinyalain jadi aneh karena ada bagian yang gelap dan terang sini eh jadi bagian sini yang gelap yang mana yang terang Hai tambahin oke nah ini seharusnya yang bagian kanan yang ini nah kita juga untuk ngalusin mbak sedonya ini kalau kita mau lebih smooth lagi kita bisa gunakan smudge tool ya jadi saya gunakan smudge tool yang ini kemudian saya bisa halusin aja gitu nah jadi kayak di blur gitu ya tidak akan menambahkan warna tapi dia akan ke blending dikampur warnanya smudge dan saya kasih lagi brush bagian gelap dan bagian terang jadi kita saya anggap lampunya dari arah sini ya dari sini lampunya ini pun saya akan percepat aja biar tidak terlalu lama ya kira-kira ya anggaplah itu ya walaupun tidak perfect jauh jauh dari sempurna sini kena kecepatan ah kira-kira itu caranya untuk membuat layer sedonya sekarang kita sekarang akan buat layer untuk highlight nya ya Jadi kalau gambar itu ada shadow ada highlight pastinya kalau ada cahaya nya nah untuk layer highlight ya ah saya nyalakan lagi ya ini ada berapa yang misalnya yang misalnya sedonya masih belum saya tambahin lagi dikit-dikit aja nah ini rambut yang sini dikit menggunakan smudge dan sudah lah sudah oke nah untuk layer highlight saya akan duplicate sekarang kembali ya kembali saya duplicate layer shadow ini saya akan klik kemudian saya duplicate kemudian blending mode nya bukan multiply lagi tapi tapi coba sementara saya jadi normal dulu deh kalau normal jadi kayak gitu tapi sekarang ini akan saya fill dengan warna hitam ya saya aktifkan lagi brush saya gedein brush nya kemudian saya kasih warna pure black hitam ya hitam ya hitam ya hitam ya hitam ya hitam ya itu nah jadi warna hitam ini atau layer ini layer yang akan kita jadikan layer highlight diganti blending mode nya dari normal menjadi Linear Dodge atau add Oke jadi dia hitamnya hilang tapi kalau misalnya eh misalnya kecilin saya ganti brush nya jadi airbrush brush brush nya kecilan nah nah disini saya akan kasih warna putih tapi yang agak abu ya ya disini oke saya akan sapukan sekarang di berapa bagiannya misalnya ini cahayanya disini oh ya teman-teman bisa lihat ya jadi kan jadi seperti itu bagiannya ini pun saya akan kasih highlight nya bagian yang kena cahaya bagian ini pecah ini cuma ada pantulan gitu oke rambutnya juga ya mungkin kena saya kasih warna yang lebih terang ini oke kita bisa smudge juga sih kalau mau itu layer outline nya ya smudge biar gak terlalu ramai juga disini ya ya misalnya disini saya anggap oke lah ini walaupun masih bisa di ketik lagi sih nah ini weh jadi kalau misalnya kita sekarang mau menambahkan background gitu ya eh ah kayaknya keren kalau disini ada kayak tekstur gitu belakangnya nah bisa nggak disini langsung bisa kayak Photoshop jadi kita tinggal import saja file teksturnya kesini jadi saya akan klik menu yang sebelah ini yang di atas ya ini menunya ini kemudian disana ada Oh sorry di sini malah saya import image sana saya pilih oke kemudian saya akan pilih image kemudian saya akan pilih image yang saya mau di 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 ada berapa template lebih saya akan pilih tekstur yang ini mungkin ya ini tinggal saya pins ya gedein kecilin suka hati mau diputar boleh ya mau begini silahkan nah awalnya dia dia akan utupin gambar kita cuman ketika kita klik centangan ini dia akan kembali di layer belakang munculnya jadi dia ada di belakang gambarnya kita itu Nah ini jadi sekarang saya akan buat bubble nya di sini aja di layer offline aja kemudian saya akan buat level menggunakan ini dan tepatlah warna lainnya hitam lah biasa dan saya akan buat global kata-kata mungkin dia bilangnya apa gunakan masker jadi poster untuk mengajak orang-orang menggunakan masker saya banyak orang masih di jalanan saya lihat enggak pakai masker itu di mungkin mereka belum sadar pentingnya menggunakan masker di saat situasi kayak gini ah ya mungkin dia sebelahnya ulangnya Hai lindungi diri anda protect yourself and protect others itulah Oke misalnya sini nah di babanya juga saya akan pilih dengan warna tapi di layer warna ya Oh ya layer warnanya di-lock ya di-unlock dulu ya kita klik gemboknya karena tadi kan kita gembok dia nggak bisa ngebuat apapun di luar eh siluet yang kita buat di awal eh jadi begitu dia gemboknya dibuka udah bisa nih sekarang siapa explore aja ya karena nih prosesnya juga sama teman-teman gini doang Oke ya itu ah dan disini coba saya akan kasih layer tambahan lagi ya jadi di atas layer tekstur ini saya akan klik mistar ya kemudian saya import image lagi dan disini kalau nggak salah ini ini ada sunburst jadi saya akan pilih sunburst dan saya akan bikin centernya ada di kepala nya Hai ya nge-nge seperti itu kira-kira Nah sekarang eh sunburst ini kita juga bisa tambahkan efek blending ya Oh eh 10 overlay ya gitu atau Don't nge-nge font the urban life in urban powerburn Oke kayaknya oke ini tinggal dipilih-pilih kayak gitu begitu temen-temen sudah ngerasa Wah Oke nih boleh atau capacity juga bisa dikurangin bisa jadi nah something like that Nah jadi langkah terakhir di sini kita tinggal sekarang eh menambahkan tangan lah ya jadi biar eh ketahuan yang bikin siapa nah jadi saya akan pakai brush ini kecilin dan warnanya tempat ya saya pikirnya di layer outline kemudian tangan oke di eh sekarang ini kita bisa bawa ke aplikasi yang lain ya yaitu Ponto dan Snapseed untuk dilakukan false proses Oke nah jadi caranya untuk mengedit ini di Ponto kita harus share dulu ya Jadi kita akan klik menu yang ada di sini di pojokan kita klik itu kemudian kita pilih menu share sini ada menu share kita klik itu kemudian kita pilih pilihan others ini tunggu sebentar dan dia akan muncul beberapa option nya kita pilih disini sekarang kita pilih Ponto sekarang saya akan membuat teksnya caranya adalah dengan mengklik ini gambar pensil yang ada di atas kemudian kita tulis kemudian kita tulis ini layman nya bisa dipilih disini saya pilih center kemudian nah disini banyak pilihan font juga sih yang teman-teman bisa pilih ya tapi saya kira yang tadi yang capture itu udah oke saya pilih itu kemudian saya klik dan nah sini kita bisa pilih size-nya size-nya mau digediin kecilin kemudian kita juga bisa pilih warnanya mungkin warna merah seperti itu kemudian dan kemudian kalau mau miring ini kan bobolnya agak miring ya tilt ya bisa buat miringnya habis itu oke dan kalau udah kita bikin baru lagi disini oke jadi layman nya saya pakai rata kanan kemudian dan dan bisa ditaruh di sebelah kanan nah ini size-nya saya akan kemudian nah ini protect yourself mungkin saya jadikan satu baris aja jadi saya akan edit di text ya saya klik text kemudian ini bisa di dan ini sekarang saya akan bawa ke emm aplikasi Snapseed untuk dilakukan sedikit color grading jadi saya udah oke dengan apa namanya tulis tulisan kemudian komposisinya udah oke lah kita anggap kemudian untuk membawa dia ke Snapseed nah disini ada more option itu yang titik tiga di pojok itu di klik kemudian kita boleh share ya maaf tadi kemudian disini pilih ya mau jpeg, bngg, terserah ini di klik ya dan kita udah masuk ke aplikasi Snapseed jadi kita pilih tools pertama saya akan kasih mungkin border frame kemudian kemudian saya cendangin kalau udah oke kemudian saya pelitul lagi saya kasih color gradingnya menggunakan grainy film nah disini kita bisa nambahin effect grain jadi kayak ada texture nya gitu kemudian disini ada style strength nya saya tambahin disini ada banyak ada pilihan ya color style yang mana yang teman-teman silahkan saya A1 itu udah oke ini contrast nya nambah contrast dan grade nya juga saya kira segitu oke cukup 30 dan oke apply kemudian setelah itu saya tambahkan tools lagi disini akan saya klik tune image kemudian setelah itu brightness nya contrast bisa di mainin di situ ya kontras yang kemudian saturation yang dikit biar colorful kemudian ambience yang dikit highlight yang dikit kemudian seduce ini ini juga bisa saya turun dikit warm itu agak kuningan ini saya turun dikit warm nya dan sampai ini masalah selera aja sampai teman-teman kuas jadi kalau udah diklik apply dan ini gambar sekarang sudah bisa disimpan jendang gambar ini sudah tersimpan pada device anda jadi ini kalau mau udah mau di upload gitu ke Facebook ke Instagram itu udah bisa jadi seperti itu kira-kira prosesnya ya silahkan selamat mencoba dan saya kalau misalnya menggambar seperti ini jangan terlalu buru-buru ya jadi slow aja sambil bereksplorasi jadi itu adalah workflow yang biasa saya lakukan jadi mungkin aja nanti kalau teman-teman mencoba explorasi bisa aja menemukan teknik yang lain gitu yang mungkin lebih cepat dan efisien daripada ini oke jadi silahkan dicoba dan sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya ya salam kreatif 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 Terima kasih.